Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada musim kemarau di mana debit air dan curah hujan berkurang, penduduk yang berprofesi petani, mereka beralih menanam tembakau. Hal ini memungkinkan lahan yang mereka garap tetap produktif. Tumbuhan tembakau merupakan tumbuhan semusim, meskipun Nikotiana viar frutikosa merupakan tumbuhan tahunan. Tinggi dari tembakau memiliki variasi tergantung spesies dan tempat tumbuhnya dengan varietas tertinggi mencapai 12 kaki. Tanaman ini membutuhkan waktu 40-60 hari untuk persemaian sebelum dilakukan pencangkokan saat memiliki tinggi 15 cm. Tembakau mampu tumbuh di kisaran iklim yang luas dengan waktu tumbuh 60-90 hari dengan keadaan bebas embun beku dari hari pencangkokan sampai panen dengan temperatur 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Musim kemarau menjadi waktu untuk melakukan panen dan pematangan daun agar didapatkan keadaan dalam kualitas baik. Karena ketika dalam keadaan hujan berlebihan, maka daun yang dipanen akan memiliki bentuk yang tipis dan ringan. Tangkai tembakau memiliki ukuran yang bervariasi tergantung varietas. Sebagian besar varietas memiliki permukaan kasar dan tidak rata, sedangkan spesies lain memiliki permukaan yang halus. Tangkai tembakau memiliki ciri berbentuk tegak, bulat, lengket, berambut, dan berukuran besar. Tangkai tersusun oleh zat yang menyerupai kayu dan mengandung empulur yang lengket. Tembakau memiliki bentuk daun yang beragam, seperti oval, lanset, dan runcing. Nikotiana tabakum memiliki bentuk daun melekat, oval atau lonjong lanset, sedangkan nikotiana rustica memiliki bentuk bertangkai dan biasanya oval atau menjantung. Warna pada daun memiliki warna yang bervariasi tergantung kondisi tanah dan akan berubah setelah matang atau melalui proses penyalayan. Bunga tembakau memiliki warna beragam, yaitu merah muda, kuning, atau ungu keputihan yang tumbuh berkelompok dan bergugus di pucuk tanaman. Di Indonesia, macam-macam tembakau komersial yang baik hanya dihasilkan di daerah-daerah tertentu. Kualitas tembakau sangat ditentukan oleh kultifar, lokasi penanaman, waktu tanam, dan pengolahan pasca panen. Akibatnya, hanya beberapa tempat yang memiliki kesesuaian dengan kualitas tembakau terbaik, tergantung produk sasarannya. Berdasarkan cara pengolahan pasca panen, dikenal tembakau kering angin, kering asap, kering panas, dan kering jemur. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pupuk harus sesuai dengan kebutuhan tanaman dan tidak mengandung klor, CL, dalam jumlah besar karena klor dalam daun lebih dari 1% dapat menurunkan daya bakar. Waktu pemberian pupuk disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Tanaman tembakau mengalami pertumbuhan sangat cepat pada umur 3-7 minggu, ditandai dengan peningkatan bahan kering tanaman. Intensitas penyiraman dipengaruhi ada tidaknya hujan. Kebutuhan air untuk tembakau sawah berbeda dengan tembakau ladang kering, pada kondisi tanpa hujan masing-masing memerlukan 0,5 liter dan 2 liter dalam sekali penyiraman. Penyiraman dilakukan hingga 39 kali. Kualitas air yang digunakan untuk menyiram tanaman tembakau juga harus diperhatikan, terutama kandungan klor di dalamnya, yaitu tidak lebih dari 20 mg per liter. Tanaman tembakau umumnya berbunga pada umur 60-70 hari setelah tanam. Pada fase ini perlu dilakukan pemangkasan bunga. Pemangkasan adalah kegiatan pemotongan tangkai bunga dan daun pucuk dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan daun terutama daun atas, serta memperoleh kualitas sesuai permintaan pasar. Karena tidak ada pembentukan biji maka energi fotosintat yang dihasilkan tanaman digunakan untuk meningkatkan luas daun, berat, bodi, dan kadar nikotin, panen tembakau dilakukan pada saat tepat masak secara fisiologis. Dengan ciri-ciri warna sudah berubah menjadi hijau kekuningan dan gagangnya mudah dipatahkan pada saat dipetik. Waktu yang tepat untuk panen adalah pada pagi hari setelah embun menguap sekitar jam 8 pagi. Dalam pemeraman dibutuhkan kadar air cukup agar proses kimia dapat berlangsung, tetapi kelebihan air juga dapat mengakibatkan tanaman busuk saat diperam. Jangan memanen daun muda karena klorofilnya masih stabil, sehingga menghasilkan warna hijau mati. Dalam asap rokok klorofil menyebabkan bau langu atau dalam bahasa Sunda bau glenob. Setelah dipanen, dilakukan sortasi daun yaitu dikelompokkan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemasakan daun dan dilanjutkan dengan pemeraman. Pemeraman biasanya berlangsung 2-3 hari. Jika warna daun telah berubah menjadi kuning rata dilanjutkan dengan perajangan dan pengeringan. Di desa Cisampi, kami berhasil mau wawancara petani lokal yang telah lama berprofesi sebagai petani tembakau. Beliau menanam tembakau secara turun-menurun yang diwarisi orang tuanya terdahulu. Dari mulai pemibitan sampai pengolahan Pak Oding melakukannya dibantu oleh istri dan anaknya. Perawatan tembakau Pak Oding tidak selalu menggunakan pupuk kimia, bahan dari limbah ternaklah menjadi alternatif untuk menekan biaya perawatan. Di tengah aturan pemerintah tentang pembatasan penjualan rokok dan penyesuaian cukai, beliau tetap bertahan dengan tradisinya. Nah, di akhir video kami tidak menyarankan untuk menghisap tembakau. Video ini hanya edukasi tentang tembakau yang menjadi salah satu penghasilan pertanian di Kabupaten Sumedang. Sahabat Titiran TV yang Budiman, demikianlah perjalanan kami ke Desa Cisampi. Setelah Anda menonton silakan like dan subscribe, bagikan juga linknya ke media sosial Anda atau ke teman-teman Anda. Saya Fanda Supratman, untuk Titiran TV. Terima kasih. Terima kasih.